yo guys balik lagi duduyong channel yo kali ini gua gak bakal main game kali ini gua pengen nunjukin ke kalian cara nginstal emulator citra atau emulator 3ds buat yang belum tahu ya ya udah langsung aja gak usah basa basi kita langsung masuk ke webnya gak usah banyak repot-repot ya kita tinggal ketik aja citra emulatornya udah ada citra emulator langsung tuh klik aja enter ini apa ya kok nanggung kayak gini nah salah ketik gua ternyata nah ini kita langsung klik yang paling atas aja guys ketik paling atas aja nah ini udah ada testimoninya udah bisa main Mario Bros mungkin ini game ya iya mungkin nah langsung klik download for Windows Linux of Mac ini enggak kalian nggak usah khawatir ya sistem OS kalian pakai apa jadi juga klik aja nah disini dia langsung ngedeteksi device kalian yang spesifikasi device kalian nanti yang ngedeteksi device gue itu Windows 64 bit jadi bisa langsung di download aja ya oke sekarang udah di download udah jadi nah sekalian tinggal install aja aplikasinya jadi install seperti aplikasi biasa ya enggak enggak nah kok tinggal next 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 doang nah Oh ya pas nginstal citra ini jangan lupa harus online ya soalnya dia di akhir kayak download data dulu sekitar 20 MB lah nggak gede 20 MB buat mungkin data tambahan atau or something nggak tahu udah pokoknya udah download nah kalau udah bakal ada iconnya di sini nah kita klik aja ikonnya yes nah ini gua udah punya beberapa game nah jangan khawatir entah gua kasih tahu cara download game-nya ini sekitar ada 12345 dan ini game-nya Pokemon yang semua ya karena gua Pokemon lover ya udah langsung ke game-nya nah game-nya enggak gua kasih tahu website-nya yaitu ketik aja di Google Google juga Giverto.com nah ini udah ada paling atas karena kita mau download game 3ds kita klik Nintendo 3ds nah guys di sini ada sekitar 44 format namanya 4 format ya 4 format tuh 4 format yaitu CIE Descripted iya itulah bacanya sama isop game ama legit CIE nah gua 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 baru nyoba dua format yaitu 3D Descripted room bodo amat bacanya kayak gimana sama CIE baru dua cuma dua itu yang gua download yang baru gua coba ya jadi gua kasih tahu yang udah gua coba aja kita contoh kita download game Pokemon aja di sini ya Pokemon X udah ada di kalian mengganggu kita search belum bisa cari lupa nah nah ini kita reviewnya review dari websitenya nah jadi disini ada dua ini ya guys ada dua apa namanya dua file jadi rar jadi kayak digabungin gitu ntar kalian download aja dua-duanya di links terserah mau yang mana download gamenya biasanya gamenya itu cuma ada dua ada dua rar kalian taruh di satu folder lalu di ekstrak bareng-bareng disitu ekstrak here terjadinya foldernya seperti ini nah disini gua punya 4 dengan format 4 game dengan format Descripted yang tadi sama satu CIE kalau yang yang format yang biasa yang Descripted kita tinggal file cari cari game ya tinggal cari file load file nah ini langsung ketemu gamenya ntar kalau misalnya udah kalian klik ini satu mereka akan muncul di sini satu icon kayak gini dan kalau yang CIE agak beda masukinnya oleh CIE kita install CIE nah disini ada satu contoh file CIE kita klik open game dia bahkan install gamenya di bawah sini jadi dia nggak langsung bisa main jadi kayak dia nginstal dulu di emulatornya Nah kalau kalian bisa lihat disini di bawah ada hijau-hijau lagi loading kalian tunggu sampai penuh ya mungkin segitu aja dari gua semoga bermanfaat share ke teman-teman kalian yang belum tahu yang belum tentang emulator 3DS atau yang pengen main 3DS tapi belum punya konsolnya boleh kasih tahu ya udah sampai situ aja jangan lupa di like kalau suka di subscribe buat video-video selanjutnya ya udah makasih guys bye bye